Mantan PLT Direktur Bang Jabar Banten Syariah Yochi Guzman melenjalani sidang perdana dalam kasus tindak pidana senilai 566 miliar rupiah di pengadilan negeri kelas 1 Bandung. Terdakwa terbukti telah memberikan pencairan dana kepada PT HKS untuk pengembangan proyek Garut Superblok tanpa memberikan agunan. Sidang dakwaan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Yosi Guzman digelar di ruang 1 pengadilan negeri Bandung. Terdakwa yang merupakan mantan PLT Direktur Bang Jabar Banten Syariah ini duduk di kursi persakitan. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti telah menyalahgunakan jabatan dengan memberikan kredit serta pencairan dana sebesar 566 miliar kepada PT HKS Andi Winanto dalam pengembangan proyek Garut Superblok. Kredit tersebut disetujui tanpa ada agunan dari penginjam. Terdakwa pun terbukti telah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 Junto Pasal 18, yaitu memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan merugikan negara yang digabungkan dengan pemberian kredit. Menurut Jaksa Penuntut Umum, kredit ini diberikan dua kali dalam kurun waktu 2014-2016 dan 2016-2017. Pedakwa telah melanggar perundang-undangan, salah satunya tidak adanya agunan dari si penerima kredit sehingga tidak bisa dikembalikan. Yang jadi persoalan di sini adalah ini kan berangkat dari adanya kerugian dan karena uang ini yang sudah dicairkan istilahnya tidak bisa kembali. Tentu baru kita lihat di mana persoalannya ternyata di dalam pemberian kredit itu sendiri melanggar prinsip kehatian. Banyak peraturan perundang-undangan dalam pemberian kredit ini yang tidak ditaati termasuk mengenai yang namanya kredit yang paling penting itu adalah melihat kemampuan dari orang yang digunakan kredit itu untuk membalikan dan itu yang tidak dilakukan. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini negara dirugikan 566 miliar rupiah. Selain PLT dirut BJB Syariah, pedakwa lainnya dalam kasus ini yaitu Andi Winarto sebagai pemilik PT KHS. Sidang selanjutnya akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV